Setelah kematian Jayanagara, dia Gitarja menjadi penguasa Majapahit ketiga dengan gelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Banyak yang menganggap Gayatri menyerahkan haknya atas takta karena ia hendak meninggalkan ke dunia Wian dan menjadi Biksuni. Gayatri sadar dirinya bukanlah dari klan Rajasa, namun dalam diri putrinya Tribuwana mengalir darah Sinalir dan juga Rajasa. Maka, langkah Gayatri menyerahkan takta kepada sang putri adalah keputusan politis yang membawa stabilitas bagi Majapahit. Selain itu, dengan duduknya Tribuwana di takta Majapahit, Gayatri dapat bermanuver dengan lebih luasa dari balik layar. Sumber primar berupa Prasasti Geneng II mencatat bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Tribuwana dibimbing dan diawasi langsung oleh Gayatri. Sementara tidak satupun sumber sejarah yang menyebutkan bahwa jaya negara pernah mendapatkan perlakuan yang sama.